hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan membahas tentang perubahan materi dan pemisahan campuran simak terus videonya sampai selesai agar mudah memahami jangan sampai di skip like subscribe comment and share thank you kita tahu bahwa materi di alam ini pasti akan terus mengalami perubahan mulai dari berubah bentuk wujud bahkan menjadi suatu zat yang baru ada yang tahu apa itu ilmu kimia ya ilmu kimia adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur susunan sifat dan perubahan materi serta energi yang menyertai perubahan materi tersebut materi adalah segala sesuatu yang mempunyai masa dan dapat menempati ruang contohnya air kayu dan lain-lain sebagainya berdasarkan perubahan sifat materi dibedakan menjadi dua perubahan fisika atau fisis dan perubahan kimia perubahan fisika yaitu perubahan materi yang tidak disertai dengan terjadinya zat baru ada pun gejala atau ciri yang menyertai perubahan fisika pertama perubahan bentuk contoh beras menjadi tepung beras Hai perubahan wujud contoh air menjadi es perubahan ukuran contohnya kapur baru selama kelamaan menjadi kecil dan habis pengaruh pelarutan atau pemanasan contoh garam dilarutkan dalam air atau pemuayan pada logam sebab-sebab lain juga ada contoh pewarna pada makanan perhatikan gambar larutan air garam campuran besi dipisahkan dengan magnet es meleleh kaca pecah kertas dipotong mula lampu menyala ini merupakan beberapa contoh dari perubahan fisika perubahan kimia adalah perubahan pada zat yang menyebabkan munculnya zat baru perubahan kimia disebut juga dengan reaksi kimia ada pun ciri-ciri reaksi kimia terbentuknya gas-gas terbentuknya gas-gas contohnya kertas dibakar kompor menyala karbit disiram air sampah membusuk dan lain-lain timbulnya endapan timbulnya endapan contohnya susu menjadi basi minyak menjadi tengik batu kapur disiram air Hai ciri-ciri selanjutnya perubahan warna perubahan warna misalnya buah menjadi masak besi berkarat roti menjadi bosong Hai perubahan suhu Hai ada reaksi eksoterem dan reaksi endoterem Hai reaksi eksoterem contohnya pembakaran petasannya meledak reaksi endoterem contohnya perubahan beras menjadi nasi atau fotosintesis Hai nah ini ada video tentang perubahan kimia ketika kita bermain petasan ketika petasan itu dibakar akan timbul ledakan dan gas-gas nah inilah yang disebut dengan perubahan kimia yang terjadi pada suatu materi dapat disebutkan oleh beberapa hal penyebab terjadinya perubahan kimia pertama proses bernafas proses bernafas ini mengubah oksigen menjadi karbon dioksida perubahan oksigen menjadi karbon dioksida termasuk perubahan kimia proses fotosintesis merubah gas karbon dioksida dan air menjadi gas oksigen dan karbohidrat pembakaran kayu dibakar menjadi arang merupakan contoh perubahan kimia perkaratan perkaratan adalah reaksi oksigen menembus ke dalam celah-celah besi sehingga lama-kelamaan terbentuk karat pada celah-celah tersebut perubahan besi menjadi karat adalah contoh perubahan kimia sedangkan pembusukan contoh perubahan kimia karena peristiwa pembusukan adalah roti menjadi berjamur, nasi yang membusuk, susu menjadi masam selanjutnya fermentasi fermentasi ini merupakan proses terjadinya pengurayan senyawa-senyawa organik untuk menghasilkan energi serta terjadi pengubahan substrat menjadi produk baru oleh mikroba contoh perubahan dari singkong atau beras menjadi tapai produk fermentasi lainnya bisa dilihat pada gambar selanjutnya perubahan wujud ada padat cair dan gas saya akan menjelaskan tentang perbandingan partikelnya kalau padatan, tersusun rapat dan relatif diam di tempatnya satu-satunya gerakan pada partikel zat padat adalah getaran susunan partikel yang demikian membuat zat padat mempunyai bentuk dan volume yang tetap dan kompresibilitasnya sangat rendah maksudnya disini sangat sukar dimampatkan sedangkan dalam zat cair, partikel masih tersusun rapat tetapi masih dapat bergerak terbatas oleh karena itu, zat cair mempunyai volume yang tertentu tetapi bentuknya mengikuti tempat wadahnya kompresibilitas zat cair juga sangat rendah kompresibilitasnya ini sama seperti padatan tadi sangat sukar dimampatkan sedangkan gas mempunyai struktur partikel yang dapat bergerak bebas sehingga bentuk dan volumenya tidak tetap gas mengisi ruangan yang ditempatinya secara homogen artinya, gas tersebar merata dalam ruang karena partikelnya yang tidak rapat gas mudah dimampatkan selanjutnya, perhatikan gambar perubahan wujud materi warna merah memerlukan kalor sedangkan warna kuning melepaskan kalor membeku merupakan peristiwa perubahan wujud benda dari cair menjadi padat dalam peristiwa ini, zat melepaskan energi panas mencair adalah perubahan wujud dari padat menjadi cair peristiwa ini memerlukan energi panas dengan suhu tinggi menguap merupakan peristiwa wujud air menjadi gas pada proses ini, bagaimana zat memerlukan energi panas mengembun ini adalah peristiwa perubahan wujud dari gas menjadi cair pada proses ini, zat memerlukan energi panas sedangkan menyublim ini proses perubahan wujud dari padat menjadi gas proses ini, zat memerlukan energi mengkristal mengkristal ini suatu proses perubahan gas menjadi padat dan peristiwa ini, zat melepaskan energi panas contoh dari proses mengkristal ini dilihat berubahnya uap menjadi salju sebelumnya telah dibahas materi berdasarkan wujudnya nah, kali ini kita bahas tentang pengelompokan materi berdasarkan komposisi kimianya materi ada zat tunggal dan campuran zat tunggal terbagi dua, unsur dan senyawa unsur ada logam, metaloid, dan non-logam sedangkan campuran ada homogen dan heterogen heterogen terbagi dua, koloid, dan suspensi zat tunggal merupakan zat yang terdiri atas materi sejenis contoh air, emas 24 karat, gula, garam zat tunggal terbagi dua, ada unsur dan senyawa unsur merupakan zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi baik secara fisika maupun secara kimia unsur merupakan zat yang paling sederhana yang merupakan dasar penyusun alam semesta beserta isinya saat ini sudah dikenal 118 jenis unsur yang mempunyai sifat dan karakteristik sendiri ada unsur logam, non-logam, serta metaloid sedangkan senyawa adalah gabungan unsur yang berbeda jenis yang saling berikatan melalui reaksi kimia dalam perbandingan masa tertentu atau hukum perbandingan tetap oleh karena itu, melalui reaksi kimia gabungan unsur ini dapat diubah lagi menjadi unsur-unsurnya atau menjadi gabungan unsur lain yang lebih sederhana dalam zat terdapat dua susunan partikel ada partikel unsur dan partikel senyawa partikel unsur, sebagian besar unsur mempunyai partikel berupa atom kecuali beberapa unsur non-logam yang partikelnya berupa molekul molekul adalah gabungan dari beberapa atom yang bersifat netral contoh, unsur yang partikelnya berupa molekul adalah hidrogen, nitrogen, dan oksigen sedangkan partikel senyawa sebagian senyawa mempunyai partikel berupa molekul sedangkan sebagian yang lain berupa ion senyawa yang partikelnya berupa molekul disebut senyawa molekul sedangkan yang partikelnya berupa ion disebut senyawa ion contoh, senyawa yang partikelnya berupa ion garam dapur Na+, dan Cl- sedangkan senyawa yang partikelnya contoh berupa molekul yaitu air H2O ada yang tahu apa itu campuran? campuran adalah zat yang terdiri atas beberapa jenis zat atau lebih ada homogen atau larutan, koloid, serta suspensi pertama kita bahas tentang campuran yaitu larutan larutan merupakan campuran yang homogen tidak dapat dibedakan lagi antara pelarut dan terlarut walaupun menggunakan mikroskop ultra ada pun ciri-ciri campuran homogen pertama partikel penyusun antara satu dengan yang lain tidak bisa dibedakan dua mempunyai rasa yang sama tiga mempunyai warna yang sama rata empat mempunyai tingkat konsentrasi yang sama lima zat yang tercampur mempunyai perbandingan yang sama enam wujudnya dapat berupa padatan, gas, dan cairan serta campuran tidak bisa dipisahkan melalui cara mekanis namun bisa dipisahkan dengan cara yang lebih sulit seperti destilasi koloid bentuk campuran yang keadaannya antara larutan dan suspensi umumnya tidak bisa dipisahkan dengan penyaringan pengertian lain tentang koloid adalah sistem dispersi dengan ukuran partikel yang lebih besar daripada larutan tapi lebih kecil daripada suspensi beberapa koloid tampak jelas secara fisis tetapi beberapa koloid sepintas tampak seperti larutan contoh jelas yaitu santan, air susu, lem seperti suspensi yaitu agar-agar yang masih cair larutan kanji yang encer suspensi merupakan campuran heterogen dapat dibedakan antara komponen yang satu dengan yang lainnya tanpa menggunakan mikroskop ultra suspensi tidak stabil tetapi lambat laun akan mengalami sedimentasi suspensi dapat dipisahkan melalui penyaringan pengertian lain tentang suspensi yaitu sistem dispersi ukuran partikelnya relatif besar terseber merata di dalam medium pendispersinya suspensi merupakan campuran yang heterogen contoh endapan hasil campuran pasir dengan air dalam sistem tersebut partikel berdispersi dapat diamati dengan mikroskop dan bahkan dengan mata telanjang amati percobaan sederhana ini yang manakah termasuk campuran homogen dan heterogen bahan-bahan yang digunakan yaitu gula, garam, kopi, beras masing-masing wadah ini kita campurkan dengan air setelah kita campurkan dengan air nanti akan diaduk selanjutnya didiamkan sebentar lalu perhatikan apa yang terjadi gula kita aduk selanjutnya garam diaduk kopi kita aduk terakhir beras kita tambahkan air lagi karena kurang airnya ya nah kita aduk coba perhatikan gula garam beras masih terdapat endapan kopi juga terdapat endapan nah kesimpulannya yang termasuk campuran homogen atau larutan adalah gula dan garam sedangkan yang termasuk campuran heterogen yaitu beras dan kopi atau disebut dengan suspensi kenapa gula dan garam larut di dalam air sedangkan beras dan kopi tidak? jawabannya adalah karena garam yang dilarutkan ke dalam air maka partikelnya akan terurai menjadi ion-ionnya dengan ukuran kecil dari 1 nanometer partikel garam dan gula tercampur sangat baik di dalam larutan sedangkan kopi dan beras memiliki partikel yang besar yaitu besar dari 100 nanometer kopi dan beras tidak tercampur sempurna dengan air inilah kenapa kopi terdapat endapan di bagian bawah gelas ini kita bahas tentang metode pemisahan campuran pemisahan campuran ini didasarkan pada perbedaan sifat komponen campuran perbedaan ukuran partikel, titik didih, titik beku, kelarutan, pengendapan, difusi, serta absorpsi yang pertama maserasi merupakan metode ekstraksi yang dilakukan dengan cara merendam bahan sampel yang akan diekstrak atau simplicia selama beberapa waktu umumnya 24 jam dalam suatu wadah tertentu dengan menggunakan satu atau campuran pelarut dengan melakukan pengadukan beberapa kali pada suhu kamar prinsip kerjanya penyaringan zat aktif dengan cara merendam serbuk simplicia dalam cairan penyari pada temperatur kamar dan terlindung dari cahaya ini merupakan proses ekstraksi dengan maserasi metode pemisahan yang kedua yaitu filtrasi atau disebut juga dengan penyaringan nah ini merupakan cara pemisahan campuran berdasarkan perbedaan ukuran dari partikel-partikel komponen campuran dengan menggunakan penyaring partikel yang mempunyai ukuran lebih kecil akan lolos saringan dan partikel yang lebih besar akan tertinggal pada saringan yang ketiga destilasi destilasi atau disebut juga dengan penyaringan nah ini merupakan pemisahan campuran yang didasarkan pada perbedaan titik didihnya cara ini sangat tepat digunakan untuk memisahkan campuran yang mempunyai titik didih yang berbeda campuran antara air dan bensin pun dapat dipisahkan dengan cara destilasi demikian juga untuk pemisahan air dengan alkohol bahkan bisa digunakan untuk pemurnian air laut semakin jauh perbedaan titik didih semakin mudah campuran tersebut dipisahkan dengan cara ini artinya pemisahan melibatkan proses penguapan campuran dengan pengembunan hasil pemisahan pemisahan yang keempat yaitu sentrifugasi atau pemutaran merupakan pemisahan campuran berdasarkan sifat salah satu zat yang dapat mengalami sedimentasi atau pengendapan proses sedimentasi ini dengan dipercepat dengan alat sentrifugal alat ini diputar dengan cepat secara horizontal pada jarak tertentu sehingga komponen campuran yang lebih rapat akan bergerak menjauh dari sumbu sentrifugal menuju dinding tabung dan selanjutnya terakumulasi membentuk endapan atau pelet pada dasar atau dinding tabung yang kelima ini merupakan pemisahan campuran sublimasi adalah pemisahan campuran berdasarkan sifat zat yang dapat menyublim atau tidak dari campurannya menyublim adalah perubahan wujud dari padat ke gas tanpa mencair terlebih dahulu contohnya adalah es yang langsung menguap tanpa mencair terlebih dahulu pada tekanan normal kebanyakan benda dan zat memiliki tiga bentuk yang berbeda pada suhu yang berbeda bisa terjadi karena tekanan udara pada zat tersebut terlalu rendah untuk mencegah molekul-molekul ini melepaskan diri dari wujud padatnya contohnya pemisahan iodin atau campuran kapur barus dari pasir selanjutnya kromatografi kromatografi ini adalah teknik pemisahan molekul berdasarkan perbedaan pola pergerakan antara fase gerak dengan fase diam pada sebuah larutan atau campuran fase diam cenderung menahan komponen campuran sedangkan fase bergerak cenderung menghanyutkannya komponen yang kurang larut dalam fase bergerak akan tertinggal sedangkan komponen yang lebih larut akan hanyut lebih cepat oke guys sampai disini dulu penjelasan dari saya semoga bermanfaat terima kasih Wassalamualaikum Wr. Wb